Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan saya kembali Kali ini saya akan bahas soal AC Jadi sebenarnya ini adalah masalah saya waktu itu Jadi saya pernah mengalami masalah AC menyala Tapi tidak dingin Jadi yang nyala itu cuma kibasnya aja Nah untuk mengetahui masalahnya apa Tonton video ini sampai habis Oke kita langsung ke poinnya Ya kali ini saya sudah di dalam Jadi mobil ini akan saya nyalakan terlebih dahulu Setelah itu kita akan menuju poin Apa yang sebenarnya bermasalah Jika ACnya hanya mengeluarkan angin Tapi tidak dingin Kenapa sayang? Kenapa nak? Ya kita nyalakan dulu ya Dingin sayang Dingin Dingin Tunggu disini ya Baik Saya akan tunjukkan yang mana yang bermasalah Jika kipasnya hanya motor aja Nah Kita sekarang menuju ke depan Ini adalah magnetik AC Yang saya tunjukkan Jika magnetik ACnya berputar Mungkin masalahnya bukan ini Mungkin saja freonnya Atau yang lainnya Kalau yang saya alami pada mobil ini Saat itu Magnetik AC ini tidak berputar Jadi dia tidak memutarkan freon Sehingga ACnya tidak dingin Kipasnya hanya menyala saja Magnetik AC saat ini tidak berputar Karena saya matikan ACnya Tapi jika magnetiknya saja yang bermasalah Sekalipun dinyalakan ACnya Maka magnetik ini juga tidak akan tetap berputar Hanya mengeluarkan angin saja Kipas blowernya saja yang menyala Oke Baik teman-teman semuanya Itu tadi masalah yang pernah saya alami Jadi Kalau teman-teman mengalami hal yang sama Tidak ada salahnya Teman-teman mengecek terlebih dahulu Magnetik Bearingnya yang di depan itu Itu magnetik AC kalau tidak salah namanya Jika itu tidak berputar Saat AC dinyalakan Berarti itu dia masalahnya Bisa kabelnya putus Atau memang si magnetiknya sudah lemah Kayak gitu Oke sampai disini dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton sampai disini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jika ada yang ingin ditanyakan Atau ada hal yang ingin disampaikan Teman-teman bisa tulis di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih.